Assalamualaikum, hai semua, kembali lagi di channel Masak Dapur An India Di video kali ini, aku akan bikin takjil untuk berbuka puasa lagi yang gak kalah enaknya sama postingan aku sebelumnya Kali ini, aku bikin tempe crispy ketumbar Yang namanya gorengan itu emang gak pernah salah ya Apalagi buat takjil berbuka puasa Dimakan anget-anget, masih renyah, kriuk-kriuk, makin mantep Nah, mau tau apa aja bahan dan cara membuatnya? Yuk, simak video ini sampai habis Pertama-tama, siapin dulu bumbu uleknya Aku pakai cobek aja untuk ngalusinnya, biar makin sedap Bumbunya ada 4 siung bawang putih 2 sendok makan ketumbar putiran Setengah sendok makan garam Lalu ulek sampai halus Setelah halus, sisikan sebentar Selanjutnya, bikin adonan pencelupnya Siapkan mangkok, lalu masukkan 6 sendok makan tepung terigu 3 sendok makan tepung beras Masukkan bumbu ketumbar yang telah diulek tadi Lalu, 3 batang daun bawang iris halus 7 buah cabai rawit iris Setengah sendok makan kaldu bubuk Aduk merata terlebih dahulu Lalu, masukkan secukupnya air Jumlah airnya ini dikira-kira aja ya Sampai sekiranya tidak terlalu kental Tapi juga tidak terlalu encer Setelah kekentalannya cukup seperti ini Sisikan sebentar Sementara itu, aku mau siapin tempenya Aku pakai 1 papan tempe ukuran sedang seperti ini Lalu, iris-iris tipis sesuai selera Aku cuma potong jadi 2 bagian Lalu, dibelah tipis-tipis Setelah semua tempenya diiris tipis lebar seperti ini Celupkan 1 potong tempe Lalu, bolak-balik sampai semuanya terbaluri adonan tepung pencelup Pada tahap ini, sambil panaskan minyak untuk menggoreng Lalu, setelah minyaknya panas Goreng tempe tepungnya sampai matang Jangan lupa dibolak-balik Biar nggak gosong dan matangnya bisa merata Setelah matang, kuning keemasan seperti ini Bisa diangkat dan ditiriskan Goreng sampai semua tempenya itu habis Nah, ini dia tempe crispy ketumbar Untuk berbuka puasa udah siap Sajikan dengan cape rawit hijau makin enak Rasanya enak banget Dijamin lagi Satu potong nggak bakalan cukup Gurih, renyah dan juara banget rasanya Selamat mencoba Nah, sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat ya Terima kasih sudah menyemak sampai selesai Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya Wassalamualaikum